Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Refinando Channel Oke guys jadi ini aku lagi berada di rumah istri ya guys Di rumah istri dan ini di belakang aku ada durian Durian Oke guys sikit Dan rasanya meskepin kecil Ini wow banget guys Manis ya maksudnya Ini Ya sesuai di jujur jadi aku ingin Berbagi tips lagi ya teman-teman seputar bisnis ya Jadi buat kalian yang barangkali rumahnya itu di desa guys ya Di area pedesaan ini bisa kalian lakukan ya Karena ini mayoritas apa yang saya borong ini ya Jadi ini sengaja ke rumah istri karena rumah istri itu pegunungan guys ya Jadi harganya juga murah meriah Nah kebetulan karena hari ini tuh musim durian Jadi itu bisa dibuat ide bisnis buat kalian ya Tapi kalian itu harus mencari agen dulu ya Mencari yang punya durian dulu dan harganya pasti murah Tapi kalau kalian itu beli ke agen kedua itu Saya rasa harganya juga sudah lumayan Jadi ini antisipasi buat teman-teman Itu biasanya ya Kalau durian itu ada di daerah pegunungan ya teman-teman Atau Ya di pegunungan Kalau di Banyuang itu biasanya yang terkenal itu daerah Songgon Kemudian daerah licin ya Daerah mana lagi Yang tinggi-tinggi dah sih teman-teman Licin, gelagah Itu banyak juga durian guys ya Itu bisa teman-teman kunjungi lah Tapi kalau kalian yang tinggal di luar Banyuanggi Ini saya rasa juga berbeda guys ya Nah ini Modalnya hanya Rp150.000 kurang lebih guys ya Dura segini ini kurang lebih hanya Rp150.000 ya Jadi Nanti ini Akan kita jual dengan harga Rp5.000.000 Rp20.000 ya teman-teman Rp50.000.000 Eh Rp20.000.000 ya teman-teman Rp20.000.000 Ini Insya Allah sudah Sudah ada hasilnya guys ya Yang jelas Itu kurang lebih ya Saya gak ngomong Gak ngomong jumlah totalnya pas ya Kurang lebih segitu Ini nanti aku jual Rp20.000.000 Ada yang Rp15.000.000 ya Kenapa aku milih yang kecil-kecil ya Kemarin aku tuh sudah Buat Beli yang lumayan besar Dan harganya tuh Yang harga jual Rp25.000.000 Sampai dengan Rp30.000.000 Ada sih pembelian cuma Apa ya Yang Karena di desa Mayoritas ya Daripada beli yang Kayak gini itu Pasti untuk Makan ya teman-teman Itulah kebutuhan desa guys Jadi kita mau Melihat pasar juga ya Karena di desa Ini memang Aku cari yang harga Harga rendah Yang penting Orang itu Bisa Itu ya Bisa Menjangkau guys ya Dan bisa makan durian Saya rasa ini sangat membantu ya Terutama Buat yang jualan Bisa membantu mereka yang Apa Yang ingin durian Tapi harganya murah Kayak gitu Ini yang pertama ya guys Jadi nanti Kita juga jualan pete ya Ini Barusan Kita nyari ya Istri yang nyari Di Daerah sini Karena ya rumahnya Pasti tahu ya Teman-teman Tadi Aku Nganterin ya Sekarang Kita lihat Petenya guys ya Ini durianya Tinggal Tinggal jual besok ya Nanti pulang Kita langsung jual Mudah-mudahan laku Kita masuk Ini lagi Packing Wih Bus pete Ternyata ini bermula Tuka hobi guys Kesukaan jadi uang Ya ini Ini juga Ceritanya Gara-gara suka ya Akhirnya kita beli Pasti lebih-lebih Dan Akhirnya Banyak orang tanya Ternyata teman-teman Kalau di desa itu Ini kita jual berapa Berapa saya yang nanti Lima ribuan Ya lima ribuan Lima ribuan Yang sekecil Yang besar Tiga ribu satu Ini pentingnya Tuek loh guys Teng-menteng Teng-menteng Ria Oh Bisa Teng-menteng Enakan Ini Enak apa Tuek Menurutnya Tuek Berarti ini teman-teman Kalau pete itu yang enak Yang Sudah tua guys Ini lumayan ya Peminatnya Maksudnya yang lumayan itu Di desa Lumayan banyak Nah ini kita lagi Persiapan Untuk Biar nanti Kalau udah pulang Nggak milih-milih ya Homi Jadi kita kemas Sebelum kita jual Nah kayak gitu Ini pengalaman guys ya Jadi kalau Teman-teman itu Pengen jualan pete Ya harus Packing sebelum dijual Jangan Apa jualnya langsung Gini ya Ini malah dipilih Dipilih satu-satu guys Nantinya kalian yang Nggak bisa Ngitung hasil Karena kita Beli langsung Apa bahasanya Satu Satu roll Satu empong Satu empong Satu empong Satu wet Satu empong Apa Sekiranya Oh Itu Biasanya Yang Langsung Ketani Ya ini Kita juga Langsung ke petani Belinya guys Tapi satu empong Langsung banyak Ini perlu Dihitung dulu Teman-teman Untuk pete ini Karena Nggak bisa langsung Beli Dijual Kayak durian Ini perlu Dihitung dulu Karena Ya diprosesinya Ada yang kecil Ada yang Potong Kayak gini guys ya Tim pengemasan Seperti yang Label Ptein Itu yang sudah Diinget Diinget Ya guys Berarti oleh pirang Yang kecil Yang kecil Yang kecil 100 100 Ini Biasa dihitung Pas Terus Kurang Kurang Lima Dihitung Lagi Dipas Terus Terus Berarti Satu empong 100 Pte Lumayan Puas Makan Satu Pte Dan Satu Pte Ini Biasanya Isi berapa Normal Teman Eh Mumi 13 Ya Ini Normalnya Berarti 13 Sampai Dengan 14 Ini Yang Bagus Yang Enak Kalau Teman Suka Pte Pasti Tahu Ini Yang Tua Mantap Mantap Jadi Itu Teman Teman Untuk Video Kali Ini Semoga Sedikit Memberikan Manfaat Buat Teman Teman Yang Ingin Mencari Penghasilan Tambahan Atau Daripada Di rumah Bisa Dibuat Aktivitas Kayak Gitu Ya Teman Itu Durannya Yang Masih Belum Aku Siapkan Untuk Nanti Dibawa Pulang Ini Nggak usah Banyak Banyak Menyesuaikan Ini Sebenarnya Karena Hobi Juga Teman Teman Karena Aku Suka Suka Sama Durian Jadi Kemarin Pasti Lebih Beli Lebih Aku Kepikiran Kenapa Nggak Sekalian Aku Jual Kalau Lebih Kan Ini Kesukaan Juga Dan Bisa Dimakan Dan Itu Juga Peminatnya Banyak Teman Teman Kalau Di rumah Ini Memang Baru Baru Musim Jadi Kebetulan Ini Bisa Memanfaatkan Bisa Kita Manfaatkan Untuk Jualan Gini Rasa Itu Semoga Selalu Diberikan Rezeki Kita Semuanya Dan Buat Teman Teman Yang Sudah Menonton Sampai Akhir Semoga Rezekinya Diberikan Kemudahan Diberikan Kesehatan Dan Jangan Lupa Ketika Video Ini Bermanfaat Share Kepada Teman Teman Karena Saya Juga Di Vlog Kali Ini Akan Selalu Menyempatkan Berbagi Info Seputar Bisnis Apapun Itu Yang penting Bisa Menghasilkan Dan Halal Oke Terima Kasih Sampai Jumpa Bye